Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Kami perlu pengurapan-Mu Tuhan... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... KOMEN dan SHARE... ^^ KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, 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 KOMEN vàhe educate chúngiously también... Mari bersama-sama katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu. Salam pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan rapatanku dalam kasihmu segala hormat, segala hormat kemuliaan. Hanya bagimu Tuhan yang maya bagimu. Kusembara Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkan ku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. 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 Yesus seluruh diri Mari sekalian Sekalian kuji dan syukur Sekalian kuji dan syukur Hanyalah Ibu Yesus Dengan apakan Ku balas kasihmu Sekalian kuji dan syukur Sekalian kuji dan syukur Hanyalah Ibu Yesus Ku sempat Yesus seluruh diri Mari kita menyimpan bahasa Allah Syarabakala maya 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 Sekalian kuji dan syukur Sekalian kuji dan syukur Sekalian kuji dan syukur Sekalian ku Sekalian ku Sekalian ku Ku memuji Sekalian ku 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 Katakan Yesus, Yesus kemuliaan bagi Boleh berikan tepuk tangan, sorakan, haleluya Tepuk tangan yang gak siat bagi Tuhan, sorakan, haleluya Kemulianannya bagi kau, Raja di atas segala Raja Kami akan menari bersuka cita, menyambut kehadiranmu di tempat ini Sebab engkau Allah Israel yang bersemayam di atas pujian kami Bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Yang siap memberkati Tuhan dengan pujian, katakan Amin, tepuk tangan yang dasyat bagi Tuhan, katakan haleluya Yes Mari tepuk tangan bersama-sama bagi Allah kita Dia layak terima segala pujian Yeay, haleluya Haleluya Mari tepuk tangan bersama-sama bagi Allah kita Yeay, kami bersyukur Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya Karena dia Raja, dia yang berhasil Katakan kiri kanan Tuhanlah kekuatanku Masmur dan keselamatanku Dia penolong yang berhidupku Ayo, sama-sama Kau yang berjaya Seluruh semesta Sejujurnya Menyelidik Ayo, anak muda sama-sama Junjung dan si anudamu Kekal kegudu dan mulia Masjurlah penuatanmu Kau penyelamat hidupku Kasihmu pria dan darah Bertatakan Tuhan Raja ku Yang diberkati Katakan amin Haleluya Tepuk tangan sama-sama bagi Allah kita Ayo, lebih dasar lagi jaman Bersyukurlah kepadanya Bawalah pujian baginya Karena dia Raja ini Dia yang berhasil Jemaat sendiri Katakan Yes, amin Yang berhidupku Ayo, anak muda sama-sama Kau yang berjaya Seluruh semesta Sujurnya Menyelidik Akulah Ayo, anak muda Teluk tangan sama-sama Pujiannya telah terjadi Junjung dan si anudamu Tekal kegudu dan mulia Masjurlah penuatanmu Kau penyelamat hidupku Kasihmu Tiang dan darah Bertatakan Tuhan Raja Agunglah kebangkitanmu Mujizat Tepuk tangan sama-sama Junjung kasih anudamu Jemaat sendiri Ayo, Jemaat Tepuk tangan sama-sama Tepuk tangan sama-sama Tepuk tangan sama-sama Tepuk tangan sama-sama Kau penyelamat hidupku Tepuk tangan sama-sama Junjung kasih anudamu Jemaat sendiri Tepuk tangan sama-sama Perbuatanmu Kau penyelamanku Kasihmu Ia dataran Berdata kau Tuhan Raja ku Haleluya Yang diberkati katakan Amin Terpuji namamu Tuhan Mari berikan tepuk tangan Yang dasar bagi alam kita Yeay Tuhan ala kita ala yang dasyat Haleluya Yes Ijinkan saya bertanya Bapak Ibu yang yakin dan percaya Sampai di penghujung 2017 Engkau mengalami Mujizat penuaian yang percaya Boleh lambekan tangan Katakan kiri kanan Tuhan emang ajaib Ajaib kau Tuhan Haleluya Semua yang di depan Di tangan di belakang tepuk tangan Bagi ala kita Bagi ala yang ajaib Haleluya Tepuk tangan sama-sama Sungguh kau ala yang dasyat Tuhan Sungguh kau ala yang luar biasa Tepuk tangan sama-sama Ayo cuman Tak terbayang kebesaran-Mu Dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan Kau mau dan bagiku Ayo katakan kepada Tuhan Segenal Senat jiwa dan pengharapan Terlaku serahkan Kerencanamu Tuhan Kau raja Bagi rajamu Katakan hanya Kau yang layak dikawas Semuanya meloncat Bagi Tuhan Ayo anak muda sama-sama Awas Tuhan Tuhan Ajakkan Tuhan Anggung dan berkasa Kau sumber gempa Anakku Layak Berkuasa Meminta selamanya Jesus Yesus Kau lah Raja mulia Tepuk tangan sama-sama Haleluya Tak terbayang kebesaran-Mu Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan Kau megang bagiku Jemaat sendiri Jemaat Senat jiwa Kau megang bagiku Katakan hanya Enggak Hanya Kau yang layak dikawas Semuanya Katakan hanya Enggak Jemaat terbanding kekuatan-Mu Aja Kau Tuhan Agung dan berkasa Dia langsung berkemenangan-Mu Langsung berkemenangan-Mu Layak Berkuasa Pemerintah selama Jesus Jesus Yesus Kau lah Raja mulia Ajak Kau Tuhan Sama-sama Ayo Aku dan berkasa Tepuk tangan di atas kepala Yang depan Dengar belakang Kau sumber Kemenangan-Ku Layak Berkuasa Meminta selama Jesus Yesus Ayo kita menang bersama-sama Aja Kau Tuhan Yee Aku dan berkasa Dialah sumber Kemenangan-Mu Kau sumber Kemenangan-Mu Layak Berkuasa Meminta selama-Mu Meminta selama-Mu Jesus Yesus Jemaat sendiri Katakan Ajak Kau Boleh digoyang Badanmu ke kiri Ke kanan Menari Bagi Tuhan Amen Kau sumber Engkau layak Terima Segala Pujian Tuhan Ayo sama-sama Bagi Allah Kita Kemenangan-Mu Bagi Tuhan Agung Dan Berkasa Kau sumber Kemenangan-Mu Layak Berkuasa Meminta selamanya Yesus Kau lah Raja Mulia Ayo sama-sama Katakan Raja Mulia Bagi Allah Yang dasar Tepuk tangan Yang paling keren Tanpa musik Surga Kemengin melihat Jemaat Swiss Well In Tepuk tangannya Yang dasar Seperti apa Lebih keren lagi Haleluya Silahkan duduk Kembali Bapak Ibu Kasih Tuhan Yang katakan Di hadapan Tuhan Kurabasyarah Selamat Kau yang selalu Hanya 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 Kau Yang selalu Kuandalkan Kau melihat Tangan-tangan yang diangkat Tuhan Sebagai bentuk kami Mengandalkan Kau Sebagai bentuk kami Perlu Kau Tuhan Amin Hanya Kau Yang selalu Kuandalkan Yang selalu Ku Nantikan Yang selalu Kuandalkan Yang selalu Ku Nantikan Selama Ku Menyebab Kujian Pastinya Sekali lagi Tangan Hanya Hanya Kau Yang selalu Ku Nantikan Yang selalu Ku Nantikan Pertolongan Ku Ternyata Baikku Hanya Kau Yang selalu Ku Nantikan Yang selalu Ku Nantikan Selama Ku Menyebab Pujian Pasti Terjadi Selama Ku Menyebab Pujian Pasti Terjadi Selama Ku Menyebab Pujian Pasti Terjadi Hal Lelui Hal Lelui Kami Menyebabu Ya Bapak Kami datang Menyebabu Mencari Wajahmu Hanya Engkau Yang layak Disembah Halelui Kau Kaulah Kaulah Kekuatan Kami Kaulah Gunung Batu Kami Kaulah Segalanya Bagi Kami Kaulah Gembala Kami Yang Baik Takkan Kekurangan Sesuatu Apapun Terima Engkau Gembala Kami Yang Senat Diasa Menyediakan Yang Kami Butuhkan Tuhan Terima kasih Terima kasih Bapak Hamba Percaya Bahwa Engkau Ada Di Tempat Ini Dan Engkau Sudah Membuat Tanah Hati Kami Semua Melalui Puji-pujian Tanah Hati Kami Menjadi Subur Untuk Ditaburi Firman Tuhan Itu sebabnya Bapak Bukalah Setiap Pintu Pengertian Kami Supaya Kami Dapat Mengerti Kebenaran Firman Karena Hanya Kebenaran Firman Firman Yang Akan Memerdekakan Kami Di Dalam Nama Yesus Urapi Juga Hamba Tuhan Tidak Memiliki Apa-apa Ini Dengan Pengurapan Yang Daripadamu Mampukan Hamba Mengkomunikasikan Dengan Baik Dan Benar Kebenaran Firman Dan Oleh Kebenaran Firman Setiap Yang Kami Butuhkan Jawaban Jawaban Lewat Firman Kami Akan Dapatkan Sehingga Pada Waktu Kami Masuk Tadi Memiliki Persoalan Tantangan Hidup Dan Waktu Kami Keluar Kami Sudah Mendapat Jawaban Dalam Firman Dalam Nama Nama Yesus Terima Kasih Bapak Terima Kasih Dalam Nama Yesus Mari Semua Yang Siap Menerima Kebenaran Firman Tuhan Katakan Bersama Saya Amin Tepuk Tangan Yang Meriah Bagi Tuhan Dan Sebelum Saudara Duduk Mari Kita Memberikan Apresiasi Buat Yang Mengerjakan Sound Sistem Dari Tadi Saya Lihat Saudara Mereka Jungkir Balik Untuk Ini Ayo Tepuk Tangan Dulu Yang Meriah Buat Sound Sistem Kita Amin Kita Menikmati Suara Itu Ada Orang Yang Berjuang Disebabnya Kita Perlu Sekali Untuk Memberi Apresiasi Buat Mereka Tuhan Memberkati Silahkan Duduk Shalom Semua Puji Tuhan Saudara Hanya Oleh Anugerah Tuhan Saya Boleh Ada Di Tempat Ini Yang Pertama Kalinya Saya Ada Di Sini Dan Saya Datang Bersama Suami Tapi Suami Saya Ada Di Ibadah Yang Lain Saya Mengucap Syukur Kepada Tuhan Bahwa Anugerah Kami Boleh Dipakai Di Negara Nun Jauh Dan Nundekat Di Sana Ya Saudara Kami Diberi Kesempatan Oleh Tuhan Untuk Menjadi Berkat Di Negeri Panda Saudara Tau Tirai Besi Yaitu Negeri RRC Dan Hongkong Karena itu Sudah Merupakan Satu Kesatuan Dan Humpes Kami Ada Di Hongkong Saudara Kami Mengucap Syukur Walaupun Bahasa Ya Cuma Bisa Ngomong Sama Suami Saya Itu Bahasa Saya Bahasa Inggrisnya Pun Hanya Ngomong I Love You Tapi Bukan Karena Kuat Bukan Karena Kami Bisa Bahasa Maka Kami Diutus Kesana Yang Penting Disini Hanya Mau Saja Mau Mengikuti Jalannya Tuhan Kalau Secara Jasmani Rasanya Enggak Kepingin Saudara Ya Sebab Saya Di Indonesia Di Surabaya Saya Sudah Punya Sonya Nyaman Dan Saya Bukan Orang Nganggur Kami Berdua Bukan Orang Nganggur Suami Saya Menjadi Kepala Cabang Di Satu Perusahaan Di Surabaya Tetapi Semua Kami Tinggalkan Karena Mengikuti Kehendak Tuhan Ingin Cuma Fokus Ingin Menyenangkan Hati Tuhan Saja Nah Saudara Saya Melihat Di Sini Lebih Banyak Anak Muda Saya Mau Berkata Kepada Kita Semua Bahwa Kehidupan Ini Adalah Perjuangan Yuk Katakan Bersama Saya Hidup Adalah Perjuangan Yang Keras Hidup Adalah Perjuangan Amin Kalau Kalau Kita Menyadari Ini Hidup Adalah Perjuangan Maka Kita Tidak Akan Mudah Putus Asa Di Dalam Menghadapi Tantangan Tantangan Hidup Saudara Kita Melihat Kalau Kita Pergi Piknik Lalu Ada Satu Permainan Arum Jeram Saudara Orang Nai Arum Jeram Itu Perlu Perjuangan Nggak Akan Takut Tapi Perlu Perjuangan Kelak Kelok Di Dalam Air Ya Kalau Lepas Kan Bisa Kecemplung Masuk Air Saudara Nah Kalau Sekarang Ini Gereja Kita Itu Memiliki Tahun Mujijat Penuayan Tahun 2017 Adalah Tahun Mujijat Penuayan Nah Saudara Saya Lebih Suka Belak Belakan Tidak Membuat Saudara Telena Tapi Saya Buka Terserah Saudara Mau Takut Atau Tidak Tapi Takut Pun Pak Niko Berkata Amin Aja Ya Takut Pun Akan Terjadi Jadi Lebih Bagus Mempersiapkan Hati Kita Supaya Pada Waktu Itu Kita Akan Menerima Mujijat Selalu Didahului Oleh Persoalan Halo Nah Saudara Saya Awali Dulu Di Hongkong Ada Pengerja Kami Tiba-tiba Dia datang Berkata Begini Ai Om Kokoku Difonis Dokter Ya Difonis Dokter Dalam Beberapa Hari Ini Katanya Ya Tinggal Tunggu Waktunya Untuk Innalilahi Sekarang Hari Jumat Itu hari Selasa Dia datang Hari Jumat Saya Akan Ke Indonesia Dan Saya Akan Ngomong Sama Koko Saya Lalu Suami Saya Tanya Sama Pengerja Ini Kok kamu Sudah Dalam Tuhan Belum Belum Om Nah Lalu Suami Saya Berkata Begini Om Katakan Kepadamu Ini Akan Terbukti Tahun 2017 Adalah Tahun Mujijat Penuayan Dia berkata Amin Maksudnya Bagaimana Om Nah Saudara Ada Mujijat Pasti Ada Perjuangan Halo Kita Mengucapkan Jangan Cuma Ngomong Mujijat Lalu Saudara Berkata Aduh Kalau Begitu Enggak Usah Aja Ngomong Ya Saudara Saudara Enggak Ngomong Enggak Alami Mujijat Kita Ngomong Kita Persiapkan Mental Kita Untuk Bertemu Dengan Persoalan Yang Akan Diubah Oleh Tuhan Menjadi Mujijat Mungkin Saudara Berkata Aduh Tahu Gitu Tadi Enggak Datang Saudara Kami Diutus Tuhan Tadi Saya Katakan Bahasa Mandarin Saya Cuman Ya Itu Tadi Ngomong Wok Aini Nipu Yau Woke Loh Pada Suami Saya Nah Pada Waktu Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Ini Nyasar Di Sencen Saudara Saya Nyasar Di Sencen Saya Naik Bis Dinaikkan Oleh Penterjemah Saya Bis Yang Salah Nah Pada Waktu Saya Naik Bis Yang Sama Keluar Kota Nah Saudara Yang Dikasih Apa Yang Terjadi Waktu Saya Loh kok Bukan Sampai Ditujuan Semua Sudah Diusirin Sopir Turun Sudah Terakhir Semua Turun Turun Waduh Saya Saya Tanya Sopir Saya Ngomong Excuse Maksudnya Nggak Tahu Nggak Tahu Apa Yang Kamu Ngomong Nggak Tahu Apa Yang Kamu Ngomong Sekarang Karena Sudah 17 tahun Lumayan Sedikit Bahasa Kantonis Kalau Ngomong Nggak Tahu Apa Yang Kamu Ngomong Ngomong Gitu Tadi Saudara Lalu Singkat Cerita Saya Turun Saya Melihat Ke Sebrang Di Sebrang Ada Hotel Namanya Hotel Flora Hotel Itu Nggak Pernah Nama Itu Nggak Pernah Hilang Dari Pikiran Saya Karena Saya Ngalami Mujicat Saya Berangkat Sebrang Saya Pikir Karena Tulisannya Bukan Tulisan Dewa Tapi Tulisan Hotel Flora Jadi Saya Pikir Pastikan Ada Yang Bisa Bahasa Inggris Di Dalam Situ Waktu Saya Masuk Saya Lalu Datang Ke Resepsionis Saya Bilang Excuse me Semua Lari Saudara Kenapa Kok Mereka Lari Dan Apa Yang Terjadi Saya Dekati Lagi Lari Lagi Semua Saudara Nah Akhirnya Saya Keluar Dari Hotel Itu Saya Menengok Ke Atas Saya Bilang Begini Sama Tuhan Tuhan Aku Ada Di RRC Ini Bukan Karena Aku Mau Tetapi Aku Mengikuti Perintah Engkau Yang Mengutus Aku Ke RRC Dan Sekarang Buktikan Tuhan Kalau Betul Betul Ada Malaikat Mupah Bagi Kami Semua Saudara Yang Kekasih Mulai Mujicat Saudara Saya Ngalami Apa Sesat Anu Tersesat Kan Bukan Sesat Tapi Tersesat Apakah Itu Tidak Suatu Perjuangan Pergumulan Di Daera Yang Tidak Tahu Bahasanya Kalau Saudara Saya Tersesat Di Malang Saya Masih Bisa Bahasa Indonesia Kan Saya Masih Bisa Sedikit Bahasa Jawa Saya Tanya Dimana Alamat Ini Di Negara Orang Di Negara Dimana Bahasanya Saya Tidak Tahu Nah Saudara Yang Kekasih Apakah Terus Saya Anu Bersungut Sungut Saya Lalu Berkata Tuhan Tuhan Aku tak Pulang Aja Wes Mulai Mulai Sudara Lalu Lalu Kemudian Pada Waktu Saya Menengok Ke Atas Tiba-tiba Ada Seorang Keluar Dari Samping Hotel Itu Orangnya Tinggi Besar Ganteng Saudara Tinggi Besar Dan Yang lucu Yang luar Biasanya Itu Dia Bahasa Mandarin Saya Mengerti Saya Bahasa Indonesia Dia Mengerti Amin Tepuk tangan Tuhan Yesus Dulu Nah Apa yang Terjadi Saudara Dia Datang Begini Dia Tanya Saya Kenapa 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 Lalu Saya Bilang Saya Mau Pulang Hongkong Saya Tersesat Disini Lalu Saudara Tanpa Banyak Tanya Dia Langsung Nah Disitu Saya Tahu Dia Suruh Ngikut Ngikut Itu Oh Bahasanya Begitu Jadi Koleh Koleh Saya Pikir Dia Punya Mobil Dan Dia Masuk Ketengah Tengah Jalan Raya Itu Sudah Jam Setengah Enam Dia Masuk Ketengah Jalan Raya Itu Dia Ambil Taksi Dari Jalan Raya Itu Lalu Saudara Apa Yang Terjadi Belum Mulus Begitu Dia Ngomong Sama Tukang Taksi Ini Adik Saya Kamu Bawa Kelowu Sebentar Lagi Saya Masih Ada Urusan Saya Akan Tunggu Disana Lambung Mobil Nomor Anuplat Nomormu Namamu Sudah Kucatat Semua Jadi Kamu Jangan Main Ini Adik Saya Kalau Enggak Saya Akan Tangkap Kamu Ketan Saudara Singkat Cerita Saya Lalu Ya Saya Nurut Aja Naik Naik Saya Naik Aja Saudara Ya Saya Naik Ternyata 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 Begitu Saya Duduk Saya Ini Dulu Waktu Di Jakarta Ngelayani Orang Narkoba Matanya Ini Lalu Suaranya Anu Saudara Ini Orang Dari Utara Di RRC Itu Dari Cina Utara Itu Ngomongnya Melengking Susah Ditangkap Nah Saudara Waktu Dia Saya Naik Begitu Jalan Dia Telepon Temannya Dan Ada Aroma Alkohol Dan Matanya Mendelik Waduh Saya Gini Aduh Tuhan Sudah Lolos Kok Jadi Naik Kayak Begini Tapi Karena Ketenangan Karena Saya Tahu Persis Saya Ada Dalam Pimpinan Tuhan Lalu Saya Mikir Lalu Tiba-tiba Rokudus Berkata Kamu Sekarang Telepon Kepada Penterjemahmu Supaya Kamu Ngomong Sama Penterjemahmu Tadi Ada Begini Saya Cerita Panjang Nah Lalu Saya Eh Kamu Naikkan Aci Salabis Lalu Di mana Sekarang Saya Di luar Kota Sekarang Tidak Usah Tanya Dulu Sekarang Begini Kamu Ngomong Kepada Tukang Taksi Itu Mana Adikku Kok Tidak Sampai Sampai Kamu Bawa Kemana Lalu Saudara Oh Ya Nanti Setelah Itu Kamu Telepon Tak Ceritain Lagi Jadi Saudara Dia Ngomong Sama Tukang Taksi Ini Saya Sudah Dibawa Ke Jalur Lain Bukan Ke Jalur Low Nah Saudara Apa Yang Terjadi Lalu Dia Selesai Ngomong Dikembalikan Kepada Saya Dia Putar Balik Mobilnya Dan Lalu Saya Sampai Ladi Low Mujijat Terjadi Saudara Melalui Persoalan Itu Saya Bertemu Dengan Malaikat Tepuk Tangan Untuk Tuhan Yesus Amin Ini Baru Awal Saya Kutbah Sampai Jam 12 Semalam Boleh Enggak Saudara Saya Besok Juga Kembali Ke Surabaya Nah Saudara Yang Kekasih Di Dalam Banyak Hal Dalam Perjuangan Kita Ini Sungguh Sungguh Kita Banyak Berjuang Jadi Jangan Gampang Putus Asa Pada Waktu Kita Sedang Berjuang Menjalankan Roda Kehidupan Kita Itu Penuh Penuh Dengan Perjuangan Dan Berjuang Untuk Memiliki Fasilitas Hidup Hanya Itu Menjadi Kepuasan Kita Pada Waktu Kita Berjuang Ala Turut Serta Di Dalamnya Dan Saudara Kita Akhirnya Mendapatkan Sesuatu Yang Luar Biasa Dan Saudara Dan Saya Yang Ada Di Dalam Ruangan Ini Adalah Pengikut Yesus Semuanya Amin Nah Pengikut Yesus Harus Memiliki Gaya Hidup Seperti Tuhan Yesus Mengosongkan Dirinya Dari Semua Hal-hal Kepentingan Diri Sendiri Merendahkan Dirinya Dan Taat Mutlak Kepada Perintah Bapaknya Di Surga Saudara Bulan Ini Kita Baru Merayakan Jumat Agung Saya Mengucap Syukur Saya Mendapatkan Sesuatu Yang Luar Biasa Dimana Terakhir Tuhan Yesus Berkata Sudah Selesai Nah Pada Waktu Sudah Selesai Ini Setiap Saya Menghadapi Persoalan Tantangan Hidup Saya Selalu Berkata Begini Tuhan Ini Cuma Kecil Ini Cuma Untuk Pengalaman Ku Pribadi Dengan Engkau Sesungguhnya Kesedihan Kekuatiran Kekuatiran Sudah Engkau Selesaikan Semua Dikayu Salib Amin Tadi Malam Dari Surabaya Dari Juanda Sampai Malang Saya Dalam Keadaan Sakit Perut Perut Saya Sakit Tapi Saya Terbiasa Saya Tidak Mau Sambat Pada Suami Saya Saya Cuma Ngomong Di hati Saya Sudah Selesai Sudah Selesai Pokoknya Sepanjang Perjalanan Itu Saya Berkata Penyakitku Sudah Selesai Penyakitku Iblis Berkata Begini Besok Kamu Tidak Bisa Jadi Berkat Bagi Orang Di Malang Besok Kamu Tiga Kali Tapi Kamu Tidak Sakit Tapi Saya Terus Berkata Sudah Selesai Sudah Selesai Itu Sudara Dengan Relah Yesus Kristus Menyerahkan Nyawanya Dan Berkata Sudah Selesai Semua Persoalan Kita Sudah Selesai Ini Kenapa Yesus Berkata Sudah Selesai Sebab Ketaatannya Yang Mutlak Kepada Allah Itu Dia Sudah Selesaikan Nah Sudara Tujuan Hidup Di Dalam Kita Mengikut Tuhan Adalah Kita Menjadi Seorang Menjadi Man Of God Manusia Allah Katakan Bersama Saya Manusia Allah Melalui Penyelesaian Tuhan Yesus Di Kayu Salib Sudara Menjadi Dan Saya Menjadi Manusia Allah Kita Bukan Allah Tetapi Kita Manusia Yang Diciptakan Oleh Allah Menjadi Miliknya Sepenuhnya Kita Diciptakan Lebih Daripada Pemenang Sudara Dan Saya Kalau Berkata Misalkan Saya Berkata Disini Enggak ada Petinju Di depan Enggak ada Pertandingan Tiba-tiba Saya bilang Menang 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 Sudara Akan Berkata Itu Pendeta Sudah Begini Enggak ada Pertinjuan Enggak ada Pertandingan Kok bisa Menang Ngomong Menang Sudara Tapi Kalau ada Pertandingan Kita bilang Kita menang Itu artinya Sudara Dan saya Saat ini Dipersiapkan Masuk Di dalam Medan Laga Dan ingat Dalam Medan Laga Ini Hanya Hanya Untuk Kita Dilihat Dan Membuktikan Bahwa Kita Ini Manusia Allah Melalui Apa Yang disebutkan Oleh Paulus Di dalam Galatia Pasal 5 Ayat 22 Sampai 23 Ini Pasti Sudah Dihafalkan Semua Sudara Pasti Tidak Ada Yang Tidak Tahu Galatia 5 Ayat 22 23 Tapi Lebih Bagus Kita Baca Mari Kita Baca Sama Sama Satu Dua Tiga Tetapi Buah Roh Ialah Kasih Suka Cita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Tidak Ada Hukum Yang Menentang Hal Hal Ini Nah Sudara Kita Hidup Di dunia Perlu Ada Hukum Memang Perlu Ada Ketertiban Perlu Ada Keteraturan Nah Sudara Di dalam Kehidupan Kita ini Kita Dikatakan Di dalam Di dalam Buah Roh itu Adalah Kasih Kenapa Huruf Kasih Terlebih Dahulu Ditaruh Di depannya Kalau Hati Sudara Dan saya Sudah Dipenuhi Oleh Kasih Kristus Yesus Naik Di atas Kayu Salib Yohanes 3 Ad 16 Berkata Karena Demikianlah Allah Mengasihi Isi Dunia Ini Itu Sebabnya Kenapa Buah Awal Harus Pondasinya Itu Kasih Amin Itu Kasih Kalau Hati Kita Didasari Oleh Kasih Kasih Kristus Maka Kita Juga Berkata Saya Tak Katakan Kepada Saudara Kalau Kita Memiliki Kasih Maka Kita Akan Taat Mutlak Kepada Sang Pemberi Kasih Itu Yaitu Yesus Kristus Amin Nah Di Dalam Kasih Ini Akan Memunculkan Akan Menghasilkan Apa Damai Sejahtera Dan Sukacita Saudara Di Dalam Perjuangan Kita Perlu Karena Kita Ada Kasih Kepada Tuhan Maka Akan Muncul Damai Sejahtera Sukacita Saudara Kenapa Perlu Ada Damai Sejahtera Sukacita Karena Dalam Pertandingan Ini Kita Akan Mudah Keseret Kita Akan Mudah Kecewa Tapi Kalau Ada Damai Sejahtera Pada Waktu Kita Menghadapi Tantangan Hidup Kita Akan Menjadi Tenang Karena Damai Sejahtera Sukacita Itu Akan Mendasari Langkah-langkah Kita Menyelesaikan Semua Persoalan Kita Melalui Sukacita Dan Kita Akan Menjadi Tenang Dan Orang Yang Tenang Pasti Akan Melihat Jalan Jalannya Menyelesaikan Masalah Itu Di dalam Firman Tuhan Amin Kalau kita Saudara yang Kekasih Misalkan Contoh tadi Malam Kalau Saya Tanpa Ketenangan Maka Saya akan Banguni Suami Saya yang Di sebelah Perutku Sakit Kamu Kok Diam Tidur Tidur Saya akan Bikin Keributan Dan Saya akan Minta Sopir Antara Saya ke Dokter Saudara Itu Tapi Kalau Kita Ada Ketenangan Damai Sejahtera Itu Akan Menghasilkan Ketenangan Di dalam Menyelesaikan Persoalan Kita Nah Saudara Saya Teringat Ada Artikel Dikirim Oleh Anak Saya Anak Saya Dua Mantu Saya Baru Satu Dalam Waktu Kedekat Kedepan Ini Kami Akan Mantu Nah Anak Saya Yang Kedua Ada Di Australi Cinta Tuhan Sungguh Sungguh Satu Kali Waktu Dia Kirim Artikel Artikel Sederhana Saudara Tapi Sederhana Ini Sering Kita Hadapi Sehari Hari Artikel Itu Berkata Begini Ada Seorang Ayah Akan Mengantar Anaknya Pergi Sekolah Nah Pada Waktu Mereka Sarapan Mereka Sudah Siap Ayahnya Sudah Pakai Jas Dia Mau Kerja Dan Anaknya Sudah Lengkap Dengan Dengan Seragam Nah Lalu Kemudian Tiba-tiba Anaknya Menyenggol Akan Kopi Lalu Muncrat Atau Menyiram Jas Papahnya Dan Seragam Dia Nah Saudara Ada Dua Pilihan Pilihan Yang Pertama Bisa Marah Bila Perlu Ngebrak Meja Dan Ngamuk Maki-maki Anaknya Anaknya Sepanjang Hari Itu Akan Terus Di Dalam Keadaan Merasa Bersalah Tidak Bisa Belajar Dan Terus Dia Sendiri Juga Pergi Ke Kerjaan Pasti Akan Membawa Marah Itu Dan Semua Yang Ada Di Perusahaan Itu Pasti Akan Kena Dampaknya Ya Paya Biasanya Kan Begitu Ada Persoalan Di Perusahaan Dibawa Ke rumah Nah Anak Istri Tidak Apa-apa Kadang-kadang Saya melihat Ini Saya lihat Beberapa Peristiwa Marah-marah Lalu Bisa-bisa Juga Anjingnya Di Jalan Padahal Biasanya Dia sayang Sama Anjingnya Itu Akibat Nah Tapi Solusi Yang kedua Solusi Yang kedua Saudara Dia bisa Kalau Orang Yang Dipenuhi Oleh Roh Kudus Pasti Akan Berkata Nah Lain kali Hati-hati Ya Ayo Lihat Tuh Bapak Punya Jat Bajumu Juga Yuk Cepat-cepat Nanti Kamu Telat Bapak Juga Nanti Telat Pergi Cepetan Ganti Baju Bapak Juga Ganti Baju Nah Selesai Mereka Akan Berangkat Dan Itu Akan Tetap Tenang Di Dalam Perjalanan Iya Pak Ya Saudara Nah Saudara Ini Hasil Kalau Kita Terus Menerus Setiap Pagi Kita Minta Dipenuhi Roh Kudus Kita Minta Supaya Kita Dikendalikan Oleh Kasih Damai Sejahtera Sukat Kita Ketenangan Makanya Selanjutnya Itu Dikatakan Ya Di Dalam Galatia Tadi Bahwa Kemudian Kalau Kita Sudah Dikendalikan Oleh Damai Sejahtera Otomatis Ada Kesabaran Amin Iya Ini Cuma Kuncinya Begitu Aja Kalau Damai Sejahtera Itu Memegang Mengendalikan Kita Bangun Tidur Jangan Cari Koran Dulu Jangan Cari Sepatu Dulu Sandal Dulu Tapi Mari Mintalah Roh Kudus Baca Alkitab Sedikit Dulu Bikin Target Dalam Hidup Kita Kita Baca Alkitab Dan Sambil Merenungkannya Nah Saudara Kalau Kasih Damai Sejahtera Sukacita Itu Memerintah Makanya Paulus Berkata Hendaklah Damai Sejahtera Sukacita Memerintah Di dalam Hati Kita Maka Akan Menghasilkan Kesabaran Nah Saudara Kadang-kadang Kalau kita Berdoa Tuhan Aku Pengen Sabar Berikan Kepada Aku Kesabaran Di Hongkong Anak-anak Itu Kami Roba Image Mereka Dari Tenaga Kerja Wanita Alias Pembantu Rumah Tangga Waktu Saya Bergumul Saya Bilang Tuhan Ini Saya Mau Apain Saya Terbiasa Di Surabaya Nangani Persekutuan Persekutuan Doa Di Perusahaan Perusahaan Sekarang Saya Diperhadapkan Dengan Orang Yang Ada yang Lulus SD Ada yang Lulus Cuma SMP Dan Sekarang Saudara Kami Ada Pengkotba Yang Baru Lulus SMP Yang Di Hongkong Satu Tahun Dia Kejar Itu Dia Kepingin Masuk Sekolah Teologi Tapi Dia Tidak Punya Ijasa SMA Nah Saudara Dia Tidak Lulus SMP Tapi Saudara Kotbanya Jangan Main Takut Akan Tuhan Ada Dalam Hidupnya Dan Melalui Hidup Dia Banyak Memenangkan Majikannya Majikannya Sudah Memati Saudara Bingung Telepon Mami Bagaimana Caranya Supaya Dia Mau Terima Yesus Aku Sudah Injilin Dia Sudah Begini Dan Kakek Nenek Kungkung Bobo Ini Akhir Hidupnya Semuanya Terima Yesus Amin Saudara Amin Nah Saudara Yang Kekasih Ini Kita Kembali Dia Saudara Ngalami Masalah Dia Dituduh Macam-macam Dituduh Waktu Bobonya Bobonya Dulu Yang Meninggal Nah Saudara Bobonya Itu Ada Kalung Ada Cincin Nah Mereka Itu Saudara Dia Dituduh Kamu Mencuri Kalung Istri Saya Kamu Mencuri Uang Istri Saya Kamu Mencuri Ini Saya Bila Tenang Kalau Kamu Dikandalikan Kasih Kristus Bukamu Tidak Cengkel Sama Kungkung Tapi Justru Kamu Kasian Sama Dia Kalau Dia Mati Tidak Dalam Tuhan Yesus Dia Akan Kemana Itu Sebabnya Kenapa Kamu Dibuat Seperti Ini Supaya Muncul Kesabaran Dari Dalam Hatimu Lalu Dia Berjuang Lagi Saudara Dan Apa Yang Terjadi Terakhir Saya Diminta Datang Ke rumah Sakit Dan Menjelang Kematian Kungkungnya Dia Akhirnya Terima Yesus Kami Tentu Butuh Penterjema Yang Bisa Bahasakan Tonis Untuk Menuntun Kakek Ini Terima Yesus Tepuk Tangan Dulu Untuk Tuhan Yesus Saudara Saudara Yang Kekasih Ini Luar Biasa Kami Diberi Tadi Saya Katakan Saya Kita Diminta Karena Kasih Karena Damai Sejahtera Suka Cita Saudara Aneh Mereka Juga Tapi Puji Tuhan Pada Waktu Saya Berdoa Tuhan Ini Mau Tak Apain Tiba Tiba Muncul Tenaga Kerja Wanita Roh Kudus Berkati Ganti Image Mereka Ganti Paradigma Mereka Menjadi Tentara Kristus Wanita Nah Saudara Kalau Saya Di Hongkong Saya Akan Mengumandangkan Sebelum Saya Bawa Firman Saya Akan Berkata Begini Shalom Tentara Tentara Kristus Wanita Yang Gagap Perkasat Dan Militan Mereka Akan Menjawab On Fire On Fire On Fire Lalu Saya Ngomong Begini Lagi GBI Hongkong Dan China Mereka Berkata Andalkan Tuhan Waktu Saya Ulang Lagi Andalkan Tuhan Mereka Akan Berkata I am Happy Amen Saudara Saya Bilang Sama Mereka Kalau Kamu Tidak Happy Di rumah Majikan Maka Wajahmu Akan Jadi Kates Pepaya Yang Belum Dipotong Tapi Kalau Kamu Happy Apapun Yang Kamu Hadapi Di Dalam Rumah Majikan Karena Ada Dasar Kasih Ada Dasar Damai Sejahtera Ada Dasar Suka Cita Maka Engkau Akan Happy Terus Saudara Persoalan Itu Tidak Akan Mencuri Damai Sejahtera Kita Tetapi Justru Persoalan Itu Akan Diubah Menjadi Mujijat Penuayan Tadi 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 Selanjutkan Waktu Pengerja Kami Balik Ke Jakarta Apa Yang Terjadi Saudara Sampai Di Jakarta Dia Bertemu Dengan Kokonya Kokonya Bilang Gini Kokonya Belum Dalam Tuhan Kokonya Bilang Itu Sudah Ada Jin Yang Sudah Menunggu Aku Di Luar Aku Dokter Bilang Bentar Lagi Saya Mati Saya Sudah Dijemput Sama Dia Tapi Saya Belum Mau Adiknya Yang Dalam Tuhan Ini Berkata Koko Aku Tidak Rewah Kamu Dibawa Oleh Jin Aku Mau Koko Dibawa Oleh Yesus Kristus Soal Mati Sekarang Mati Besok Tidak Masalah Tapi Koko Harus Terima Yesus Harus Percaya Kepada Yesus Koko Boleh Pergi Saudara Koko Saya Kepingin Ketemu Koko Di Surga Saya Tidak Kepingin Koko Masuk Neraka Koko Kalau Ikut Jin Masuk Neraka Api Menyala Jadi Saudara Dingomongin Dan Akhirnya Apa Yang Terjadi Pada Waktu Kokonya Mulai Membuka Hati Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Terjadi Mujijat Penuayan Anak Istrinya Juga Menjadi Milik Tuhan Yesus Amin Dan Saudara Dia Katakan Bahwa Kanker Ya Kanker Paru-paru Atau Kanker Saya Tidak Tau Pokoknya Ada Kanker Yang Akan Membawa Dia Pada Kematian Sudah Stadium Empat Dan Levernya Juga Tinggal Seperempat Yang Berfungsi Nah Saudara Apa Yang Terjadi Mereka Pergi Pada Waktu Itu Adiknya Telepon Saya Ini Bagaimana Enaknya Boleh Nggak Mereka Pergi Loh Saya Bila Nggak Apa Pergi Aja Untuk Membuktikan Bahwa Mujicat Tuhan Ternyata Ada Dan Apa Yang Terjadi Saudara Senin Kemarin Saya Mendapat Berita Bahwa Kokonya Dinyatakan Kankernya Kankernya Lenyap Dalam Nama Yesus Tepuk Tangan Untuk Tuhan Yesus Sekarang Dia Akan Mempersiapkan Diri Untuk Mengecek Lagi Saya Bilang Sama Dia Sama Adiknya Kamu Ngomong Sama Kokomu Mujicat Tuhan Itu Selalu Selalu Sempurna Levernya Juga Pasti Diganti Oleh Tuhan Lever Baru Dia Katakan Amin Dia Telepon Lagi Dan Saudara Kanker Sudah Dinyatakan Lenyap Akar-akarnya Sudah Tidak Ada Dan Sekarang Sedang Dalam Keadaan Pemulihan Terjadi Tiga Jiwa Mujicat Penuaian Terjadi Amin Itu sebabnya Jangan takut Dengan Persoalan Persoalan Itu Cuma Dibuat Oleh Tuhan Untuk Membuktikan Bahwa Allah Yang Saudara Dan Saya Percayai Adalah Allah Yang Nyata Allah Yang Tidak Pernah Bohong Allah Yang Memberikan Mujicat Langkah Demi Langkah Dalam Kehidupan Kita Amin Nah Saudara Prioritas Kehidupan Saudara Dan Saya Kalau Buah Roh Itu Kita Miliki Tapi Karunia Roh Kudus Itu Adalah Miliknya Tuhan Tapi Karunia Tapi Buah Roh Itu Pemilik Kita Nah Saudara Kalau Kita Sudah Memiliki Sembilan Ini Maka Kita Perlu Fokus Kepada Prioritas Kehidupan Kita Seperti Paulus Paulus Di dalam Pilipi Pasal 3 Ayat 10 Pilipi Pasal 3 Ayat 10 Kita Baca Sama-sama Satu Dua Tiga Yang Kukehendaki Ialah Mengenal Dia Dan Kuasa Kebangkitannya Dan Persekutuan Dalam Penderitaannya Dimana Aku Menjadi Serupa Dengan Dia Dalam Kematiannya Ini Target Kita Ini Fokus Kita Pengenalan Akan Tuhan Saudara Kalau Saudara Mengenal Allah Yang Saudara Dan Saya Sembah Saudara Tidak Akan Mudah Putus Asa Tapi Saudara Akan Berjuang Sampai Mencapai Garis Akhir Di dalam Kehidupan Kita Saudara Saya Diutus Oleh Tuhan Pergi Ketempat Di Hongkong Saudara Kami Mengucap Syukur Ada Satu Kesaksian Yang Luar Biasa Saudara Saya Bilang Sama Mereka Kalian Ini Adalah Duta Besarnya Tuhan Yesus Karena Kami Tidak Mungkin Pergi Ke Rumah Majikan Nginjil Nah Mereka Ini Saya Bilang Kalian Ini Membawa Buah Roh Masuk Di Dalam Majikan Dan Melalui Tindak Tanduk Kalian Kalian Tidak Bisa Ngomong Soal Injil Kepada Majikan Tetapi Kalian Bisa Ngomong Kepada Majikan Melalui Tindak Tanduk Kalian Dan Saudara Ada Satu Peristiwa Anak Ini Masuk Kedalam Majikan Dan Pada Waktu Dia Masuk Besok Paginya Bertemu Dengan Tetangga Tetangga Juga Teman-teman Sesama Mereka Nah Dia Berkata Begini Korban Berikutnya Datang Katanya Nah Lalu Kemudian Maksudnya Majikanmu Itu Tukang Terminit Terminit Itu PHK Tukang PHK Paling Lama Dah Kamu Dua Minggu Katanya Saudara Telepon Kepada saya Disana Dipanggil Mami Oleh Mereka Telepon Mam Katanya Begini Seperti Tadi Saya Belang Hei Kalau Kamu Percaya Kamu Ini Tentara Kristus Yang Militan Dan Perkasa Kamu Jangan Takut Dengan Apa Yang Itu Ya Kata-kata Itu Karena Saudara Majikan-majikan Yang Lain Juga Berkata Korban Berikutnya Datang Nah Saudara Saya Bilang Kamu Tidak Jadi Korban Tapi Kamu Akan Menjadi Kamu Akan Majikanmu Akan Jadi Korban Bukan Kamu Yang Jadi Korban Ya Saudara Singkat Cerita Lalu Dia Disitu Dia Saya Bilang Tadi kan Kita Sudah Nyanyi Kudiberi Kuasa Amin Saudara Kita Diberi Kuasa Untuk Menaklukkan Dan Saudara Singkat Cerita 6 Bulan Tiba-tiba Majikannya Kaget Ngomong Gini Kamu Sudah 6 Bulan Disini Kamu Tahu Tidak Saya Siapa Nah Si Anak Ini Berkata Saya Tahu Anu Tatai Dan Dengan Apa Itu Singsang Adalah Majikan Saya Ketawa Kepalanya Ditul Gini Saudara Aku Ini Tahu Tidak Tukang Terminit Kenapa Kamu Kamu Aku Tidak Bisa Terminit Kamu Nah Lalu Dia Berkata Begini Nah Itulah Saya Pengikut Yesus Saya Tentara Kristus Wanita Yang Diutus Masuk Kesini Jadi Nyonya Tidak Bisa Terminit Saya Tidak Bisa PK Saya Sebab Saya Ada Kuasa Saudara Apa yang Terjadimu Majikan yang Killer Kayak gitu Langsung Memeluk Dia Kamu Menyelamatkan Saya Dari PHK Orang Katanya Sampai Dia Menikah Dinikahkan Saudara Lalu Lalu Dia Berkata Begini Kamu Cariin Aku Yang Sama Sama Dengan Gerejamu Telepon Mam Majikan Ku Bilang Karena Aku Mau Menikah Ini Majikan Ku Bilang Aku Diminta Untuk Mencarikan Dari Gereja Kita Kamu Jangan Jadi Penjamin Masing Masing Itu Punya Pilihan Punya Belum Tentu Teman Yang Lain Satu Gereja Itu Belum Tentu Sama Daya Tahannya Dengan Kamu Tapi Saudara Lalu Dia Nyampaikan Kata Pastorku Tidak Semua Sama Seperti Yang Saya Ngomongkan Itu Lalu Majikannya Bilang Gini Tapi Paling Tidak Paling Tidak Ada Pendeta Yang Memimpin Kamu Tahan Ini Karena Ada Pendetamu Kan Lalu Saudara Pada Waktu Dia Ngomong Saya Anak Tuhan Saya Orang Kristen Dia Bilang Gini Orang Kristen Jadi Pembantuku Sudah Berapa Tak Terminit Semua Tidak Ada Yang Mempan Kok Cuma Kamu Yang Beda Katanya Amin Makanya Saya Bilang Jangan Cuma Sekedar Memeluk Agama Kristen Marilah Saudara Memiliki Buah Roh Buah Roh Itulah Yang Akan Membuat Kita Lebih Dari Pada Pemenang Buah Roh Itulah Yang Akan Membuat Seperti Paulus Berkata Yang Kuk Kehendaki Mengenal Dia Dengan Kuasa Kebangkitannya Amin Saudara Ini yang Tuhan Mau Di dalam Kehidupan Kita Nah Saudara Biarlah Kehidupan Kita Ini Terus Menerus Saya Saya Tadi Berkata Hidup Ini Adalah Perjuangan Makanya Paulus Menulis Di dalam Kolose Pasal 3 Ayat 10 Bahwa Hidup Kita Setiap Hari Melalui Persoalan Demi Persoalan Akan Terus Menerus Diperbaharui Kalau Kita Nggak Mau Diproses Saudara Hidup Ini Diproses Hidup Itu Tidak Terjadi Dalam Satu Hari Proses Itu Tidak Terjadi Dan Buah Rauh Itu Tidak Terjadi Dalam Satu Hari Tetapi Lewat Proses Demi Proses Langkah Demi Langkah Saya Di dalam Hidup Saya Saya Itu Diproses Melalui Suami Saya Memang Suami Saya Ini Bertobat Karena Saya Lebih Dulu Lahir Baru 6 Bulan Proses Saya Tapi Apakah Berhenti Proses Sekarang Pun Mas Kami Berdua Sepanjang Mas Bernafas Kita Akan Diproses Dimurnikan Supaya Supaya Benar-benar Kita Menjadi Satu Dengan Yang Lain Menolong Saya Kalau Suami Saya Sedang Ngomel 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 Tentang Tentang Pengerja Misalkan Wah Gini Saya Cuma Datang Bukan Ngejek Di depannya Wajahnya Mulai Muram Saya Datang Sayangku I am Happy Dia langsung Oh iya I am Happy To Demikian Juga Saya Sudahlah Kalau Saya Sedang Ngomel Ngomel Mungkin Mengenai Anak Mengenai Ini Pengerja Dia juga Berkata Dia datang Mam Sayangku I am I am I am happy Jadi kami Berdua Happy Happy Amin Amin Rumah Tangga Kalau Happy Happy Bukan Berarti Tidak Ada Persoalan Tetap Ada Persoalan Tetapi Kita Tidak Mau Fokus Pada Persoalan Tapi Kita Fokus Kepada Happy Bahagia Amin Nah Sudara yang Kekasih Ini Yang Tuhan Mau Saya Dia akan Akhiri Ada Satu Contoh Di dalam Perjuangan Di dalam Alkitab Kita Sudara pasti Masih ingat Cerita Tentang Esther Esther Ini Masuk Di dalam Satu Namanya Benteng Susan Dia Tidak Punya Ayah Tidak Punya Ibu Tapi Dia Ini Dipelihara Oleh Pamannya Saya Tidak Akan Cerita Soal Tapi Proses Yang Dialami Oleh Esther Bagaimana Seorang Esther Yang Fokus Fokus Kepada Tujuan Saudara Dan Pada Waktu Saya Mengerti Proses Daripada Esther Saya Lebih Menggebu Lagi Lengket Dengan Tuhan Nah Saudara Pada Waktu Esther Diproses Untuk Menjadi Calon Permaisuri Atau Calon Anuratu Apa Yang Terjadi Saudara Disitu Banyak Wanita Wanita Bersama Dengan Dia Tapi Wanita Wanita Ini Fokusnya Kepada Harta Esther Fokusnya Kepada Menjadi Istri Pak Anur Raja Nah Saya Mendengar Ada Cerita Dari Rekan Pelayan Tuhan Berkata Begini Ya Entah Ini Benar Atau Tidak Tapi Saya Pikir Mungkin Benar Juga Karena Pada Waktu Mereka Sudah Dirawat Waktu Mereka Akan Menghadap Raja Mereka Dibukain Harta Kekayaan Gudangnya Raja Dan Disitu Terdapat Perhiasan Yang Macam Dan Ada Hamba Tuhan Yang Berkata Begini Karena Saking Serakanya Mereka Mereka Berkatakan Paling Yang Terpilih Satu Jadi Ada Pokoknya Yang Penting Sanda Sepatunya Diisi Semua Kalung Dianu Apa Semua Diambil Semua Supaya Sampai Kata Hamba Tuhan Berkata Sampai Ada Yang Saking Beratnya Perhiasan Yang Mereka Bawa Itu Sampai Jatuh Jatuh Di Dalam Menghadap Raja Nah Saudara Tapi Esther Luar Biasa Pada Waktu Dia Menghadap Hegai Dia Cuma Bertanya Begini Semua Wanita Tidak ada Tertulis Di situ Bertanya Kepada Perawatnya Dia Bertanya Apa Yang Disukai Oleh Raja Karena Dia Tahu Persis Kalau Soal Perhiasan Kalau Sudah Memiliki Raja Pasti Itu Semua Jadi Miliknya Itu Sebabnya Dia Tidak Fokus Kepada Perhiasan Itu Tapi Dia Fokus Bagaimana Mengambil Hati Raja Nah Saudara Apa Yang Terjadi Hegai Cuma Memberitahukan Dia Dan Benar-benar Si Esther Ini Polos Dia Tidak Bawa Apa-apa Menghadap Raja Dan Dialah Yang Terpilih Kenapa Ini Tertulis Di Dalam Alkitab Kita Artinya Saudara Bila Saudara Dan Saya Berusaha Menyenangkan Hati Tuhan Berusaha Setiap Hari Mencapai Hatinya Tuhan Apakah Kita Tidak Akan Mendapatkan Segala Sesuatunya Yang Kita Butuhkan Di Dunia Amin Bahkan Di Dalam Matius Pasal 6 Ayat 33 29 Sampai 33 Berkata Jangan Kamu Kwatil Soal Makanan Minuman Pakaian Semua Itu Dicari Orang Orang Yang Tidak Mengenal Allah Tapi Saudara Dan Saya Satu Saja Carilah Lebih Dulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Ditambahkan Amin Saudara Tuhan Yesus Berkata Makanan Minuman Pakaian Itu Bapakmu Di Sorga Tahu Kamu Membutuhkan Semuanya Itu Pada Waktu Saya Tahu Kunci Ini Saudara Saya Tidak Pernah Lagi Pada Waktu Suami Saya Kami Bikin Retreat Di Surabaya Suami Saya Dapat Pernyataan Dari Hamba Tuhan Pak Bobby Siapkan Dirimu Saya Juga Dengar Satu Kali Waktu Kamu Akan Dipanggil Tuhan Menjadi Sepenuh Waktu Dalam Hidup Wah Anak Saya Masih Kecil Masih SD Dua-duanya Nah Saya Kepingin Supaya Dua-dua Anak Saya Ini Bisa Menyelesaikan Sekolah Semua Dengan Memiliki Titel Nah Saya Ini Kepingin Sekolah Tidak Punya Biaya Suami Saya Juga Kami Dua-dua Berasal Dari Ex Orang Kaya Karena Judi Papa Saya Bangkrut Karena Judi Papi Suami Saya Juga Bangkrut Kami Semua Ini Ex Orang Kaya Masuk Kumpul Jadi Tambah Min-min Saudara Tapi Saya Jadi Saya Dari Pelajaran Itu Saya Ngomong Saya Kepingin Anak Saya Sekolah Sampai Jadi Saya Ikat Saya Benar-benar Rupiah Demi Rupiah Saya Kumpulkan Demi Masa Depan Anak Saya Dan Tiba-tiba Mendengar Kayak Begitu Dia Akan Dipanggil Sepenuh Waktu Nah Dulu Saudara Pendeta Itu Orang Yang Miskin Nah Saudara Yang Kekasih Saya Karena Saya Benar-benar Sudah Cinta Tuhan Luar Biasa Suami Saya Menjadi Penanggung Jawab Rumah Tangga Suami Saya Lalu Pusing Pusing Tujuh Keliling Sampai Tiga Kali Pergi Kedokter Pusing Nggak Ilang Nah Akhirnya Satu Kali Waktu Pulang Dari Dokter Saya Bilang Yang Firman Tuhan Berkata Kalau Kita Ini Miliknya Yesus Kita Senangkan Menyenangkan Sang Komandan Kita Saudara Suami Saya Langsung Peluk Saya Nangis Iya Kenapa Saya Sudah Bermalam Malam Tidur Gara Gara Pernyataan Tuhan Itu Dan Saudara Tidak Langsung Terjadi Tuhan Itu Tahu Apa Yang Kita Butuhkan Dan Ternyata Saudara Firman Ini Digenapi Tuhan Itu Tahu Kebutuhan Kami Untuk Anak-anak Sekolah Bahkan Anak-anak Saya Sekolah Di Surabaya Di Tempat Bukan Sekolah Universitas Yang Murahan Bahkan Sekolah Alkitab Sekolahnya Yang pengantarnya Adalah Bahasa Inggris Karena Ada Hubungan Dengan Luar Negeri Anak Saya Yang Kedua Lulusan Sydney Sudara Amin Ada Satu Pengerja Kami Ditanyain Di Hongkong Begini Dia Bertemu Dengan Teman Lamanya Lalu Dia Berkata Pak Sekarang Bergerja Dimana Nah Dia Ngomong Ini Teman Ini Saya Sekarang Mendukung Pelayanannya Pak Bobby Wah Temannya Ini Langsung Ngomong Oh Pendeta Yang Menyekolahkan Anak Di Australia Itu Ya Ini Pengerja Langsung Muntap Sudara Marah Oh Jadi Pendeta Tidak Boleh Menyelokolahkan Anak Di Luar Negeri Kalau Kayak Begitu Saya Orang Nomor Satu Berkata Injil Itu Bohong Kalau Begitu Injil Berkata Firman Tuhan Berkata Yesus Datang Untuk Memberi Hidup Dan Hidup Berkelimpahan Anak Pendeta Tidak Boleh Sekolah Di Luar Negeri Anak Pendeta Harusnya Tidak Boleh Sekolah Tinggi Tinggi Maksud Begitu Ngamuk Ngamuk Sama Teman Loh Kamu Jadi Marah Iya Kamu Karena Menghina Pendeta Bukan Cuma Pendeta Saya Pendeta Yang lain Berarti Kamu Punya Pikiran Kamu Orang Kristen Kamu Datang Ibadah Ke Gereja Gereja Mana Pikiran Muka Picik Katanya Gini Harusnya Kalau Anak Pendeta Tidak Bisa Sekolah Kamu Harusnya Berdoa Eh Pak Pendeta Itu Firman Tuhan Itu Bagaimana Anak Saya Marah Sama Saya Saudara Karena Di Hongkong Kami Baru Beranus Di sana Kan Masih Perjuangan Enggak Langsung Dapat Semua Nah Di Hongkong Itu Kalau Ada Orang Renovasi Rumah Atau Pindah Rumah Itu Semua Perkakasnya Dibuang Saudara Mereka Beli Lagi Yang Baru Nah Saya Ini Ditawarin Tetangga Lemarinya Masih Bagus Mejanya Masih Bagus Dan Waktu Saya Terima Saya Dikasih Uang Karena Mereka Kalau Buang Pakai Ongkos Jadi Waktu Saya Terima Saya Dikasih Uang Lalu Masih Baru Ya Karena Punya Orang Bule Mau Pindah Jadi Yang Punya Rumah Enggak Mau Pakai Lagi Dibuang Nah Saudara Saya Terima Begitu Anak Saya Tahu Mami Itu Kotba Buktikan Kotbamu Itu Bahwa Tuhan Mampu Memberi Mami Sama Papi Berkelimpahan Kenapa Terima Sisa Terima Bekas Bekas Dari Orang Yang Tidak Menentu Lagi Berarti Mami Lebih Melarat Daripada Orang Orang Lain Saudara Saya Bila Ya Maaf Ya Buang Semua Ngapain Terima Terima Kayak Begitu Buktikan Bahwa Yesus Yang Papi Mami Layani Mencukupkan Semua Yang Kita Butuhkan Amin Saudara Saya Juga Pendeta Perlu Tobat Walaupun Itu Anak Saudara Yang Kekasih Di Dalam Kehidupan Kita Mari Kita Mau Fokus Seperti Esther Pada Waktu Esther Fokus Hanya Kepada Mencapai Apa Yang Dikehendaki Oleh Raja Itu Gambaran Daripada Saudara Dan Saya Kalau Waktu Kita Fokus Menyenangkan Sumber Berkatnya Menyenangkan Yang Memberi Kita Nafas Hidup Saya Percaya Saudara Dan Saya Tidak Akan Pernah Kekurangan Bukan Cuma Tidak Pernah Kekurangan Tapi Bahkan Kita Akan Berkelimpahan Bukan Cuma Harta Jangan Cuma Harta Tetapi Damai Sejahtera Suka Cita Akan Berkelimpahan Dalam Hidup Saya Nah Saudara Dan Saya Saya tutup Dengan Satu Kesaksian Anak Saya Minggu Yang Lalu Terakhir Kotba Di Hongkong Karena Dia Akan Segera Kembali Ke Australia Mempersiapkan Pernikahan Dia Dia Kotba Wah Saya Mengucap Syukur Saya Dapat Berkat Yang Luar Biasa Dia Berkata Begini Dia Membahas Tentang Masmur Pasal 23 Tuhan 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 Adalah Gembalaku Takkan Kekurangan Aku Nah Lalu Dia Berkata Kadang-kadang Kita itu Cuma Berpikir Takkan Kekurangan Aku Dalam Hal Uang Tapi Sesungguhnya Takkan Kekurangan Kita itu Dalam Hal Damai Sejahtera Suka Cita Dan Dia Berkata Kalau Kamu Kalau Kita Mikirkan Hanya Suapi Hanya Istri Hanya Anak Itu Berarti Gembalamu Itu Istrimu Gembalamu Itu Suamimu Gembalamu Itu Anakmu Harusnya Kalau Kita Benar-benar Tuhan Adalah Gembala Kita Maka Kita Fokus Kita Tidak Akan Kekurangan Apapun Tidak Akan Kekurangan Kuasa Tidak Akan Kekurangan Hikmat Tidak Akan Kekurangan Damai Sejahtera Tidak Akan Kekurangan Kasih Tidak Akan Kekurangan Semua Hal-hal Yang Kita Butuhkan Di Dunia Amin Nah Saudara Mari Pikirkan Ini Mari Kita Lihat Hidup Kita Fokus Kita Saat Ini Adalah Kemana Pastikan Dirimu Dan Ambil Satu Komitmen Aku Mau Fokus Seperti Ratu Esther Esther Fokus Kepada Raja Saudara Dan Saya Fokus Kepada Raja Di Atas Segala Raja Yaitu Tuhan Yesus Kristus Bukan Cuma Sekedar Nyanyi Tetapi Mari Pujian Yang kita Naikkan Itu Kita Nyanyikan Itu Sungguh-sungguh Percaya Di Atas Segala Tuhan Mari Kita Tundukkan Kepala Saya Minta Pemimpin Pujian Naik Saudara Bagi Saudara Yang Mau Sungguh-sungguh Fokus Untuk Menyenangkan Hati Hati Sang Komandan Kita Menyenangkan Raja Di Atas Segala Raja Kita Mari Bangkit Berdiri Dan Naikkan Pujian Ini Bersama Saya Dan Dan Pemimpin Pujian Angkat Tanganmu Menenggada Kepada Dia Rok Kudus Akan Memampukan Saudara Dan Saya Untuk Menyenangkan Hatinya Tuhan Hanya Itu Kerinduanku Katakan Menyenangkan Menyenangkan Senangkan Hanya Itu Kerinduanku Mendenangkan Senangkan Hatinya Hanya Itu Kerinduanku Terus Sampai Saudara Benar-benar Menyenangkan 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 Hati Tuhan Hanya Itu Kerinduanku Menyenangkan Senangkan Hatinya Hanya Itu Kerinduanku Dengan Setengah Dengan Dengan setengah suara Katakan Menyenangkan Menyenangkan Senangkan Senangkan Hanya Engkau akan memampukan engkau lebih perlahan lagi menyenangkanmu. Biarlah pujian ini keluar dalam hati kita semua. Sambil bersenandung katakan menyenangkanmu dengan suara bersenandung. Ya Tuhan. Saudara mulai tenang, sejenak tanpa musik datang. Tuhan melihat hati, untuk menyenangkan hati Tuhan memang tidak gampang. Saudara cuma mau berkata kepada roh kudus tolong aku. Aku rindu menyenangkan sang pencipta aku. Aku mau tapi aku tidak mampu. Saudara ngaku kepada Tuhan. Dia lihat, dia tahu persis kemampuan kita tidak seberapa. Tapi satu hal, kerinduan hati kita. Ingin menyenangkan raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Saya beri waktu satu dua menit. Untuk saudara ambil tekat dengan pertolongan daripada roh kudus. Angkat tanganmu kepada dia, tanda menyerahkan hidup. Dia sedang melawat saudara. Dia sedang memberi saudara kekuatan yang baru. Dia sedang memberi saudara hati yang baru. Dan mulai saat ini dan seterusnya. Saudara akan ada di dalam perjuangan. Saudara akan ada di dalam proses untuk menyenangkan hati Tuhan. Datang kepada dia saat ini. Bapak, hambamu sudah berhenti berbicara. Kuasa roh kudus melanjutkan firman ini. Engkau melihat hati kami semua. Dan kami tahu dalam kelemahan kami, nyata kuasamu Tuhan. Satu hal aja yang kami minta. Biarlah kami terus fokus kepadamu ya raja. Raja di atas segala raja. Jadilah raja di dalam kehidupan kami. Sebab memang engkau lah gembala kami yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami sudah berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Kami sudah berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Kami sudah berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. tanganmu menyertai kami Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada daripada malah sehingga kesakitan tidak berlimpah aku sehingga kesakitan tidak berlimpah aku sehingga kesakitan tidak berlimpah aku yang percaya doamu dikabulkan oleh Tuhan katakan haleluya begitu pun Tuhan mengabulkan doa ya bes begitu pun doa Tuhan mengabulkan doa kami semuanya Allah yang sangat baik luar biasa Allah yang mulia engkau layak terima pujian menghormatkan hanyalah bagi engkau saja Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih siapkan hati saudara angkatku tetangkan saudara sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapak melalui anaknya tunggal persyukur yang indah dan manis dengan prokudis yang menyertai kita dari hari ini sampai maranata Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menyebut kita dan bahkan sampai selama-lamanya yang percaya sama-sama katakan amin Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah selamat hari minggu dan selamat berlibur bagi saudara berlibur selamat menikmati